Kita mulai setar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa ribuan orang yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Persatuan Islam atau Persis di Kabupaten Cianjur berunjuk rasa dengan Long March di sepanjang jalan protokol kota Cianjur. Dalam aksi tersebut, mereka menolak keberadaan lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau yang disebut juga LGBT di Kabupaten Cianjur. Setidaknya 2.000 orang yang tergabung dalam Pelajar Persatuan Islam Kabupaten Cianjur berunjuk rasa dengan Long March keliling jalan protokol kota Cianjur Rabu Siang. Para pengunjuk rasa menolak dan mengecam keras keberadaan LGBT di Kabupaten Cianjur. Menurut pengunjuk rasa, keberadaan LGBT merupakan permasalahan yang harus ditolak dan ditiadakan secara permanen karena tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam. Mereka pun meminta pemukap Cianjur bersikap tegas dan dibuatkan peraturan daerah atau perda untuk menanggulangi semakin meningkatnya jumlah LGBT di Kabupaten Cianjur. Menurut koordinator aksi, pemerintah Cianjur harus bersikap tegas kepada para pelaku LGBT yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun. Saat ini terdapat 2.805 orang yang diindikasikan sebagai pelaku LGBT tersebar di Kabupaten Cianjur. Persatuan Islam beserta otonom meminta kepada anggota atau DPR kalau kita berhubung sempat untuk meneluarkan peraturan tentang larangan berkembang atau aktivitas kejahatan di Kabupaten Cianjur. Para pengunjuk rasa meminta pembeda Cianjur bersikap tegas dan menangani serius para pelaku LGBT yaitu dengan membuatkan tempat karantina dan membina mereka agar bisa sembuh kembali ke fitrah sebagai manusia normal. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi pemerintah, para pengunjuk rasa mengancam akan menindak tegas para pelaku LGBT dengan cara mereka sendiri. Tapi pembat dari kemampuan sejatan! Kenapa? Haris Tiawan, Bandung TV